Intro Bantuan untuk korban banjir keadaan mata selatan, khususnya di Kabupaten Banjar, terus mengalir. Upaya ini dimaksudkan untuk membantu meringankan beban penderitaan warga yang terdampak bencana. Sehubungan hal tersebut, Wali Kota Samarinda, Haji Saharijaang bersama rombongan yang terdiri dari Sekdaku Samarinda, Asisten 1 dan 2, Anggota DPRD dan para Kepala SKPD Pemerintah Kota Samarinda melakukan kunjungan kerja, sekaligus menyerahkan bantuan donasi infak dari ASN Pemerintah Kota Samarinda dan masyarakat. Bantuan ini diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Banjar yang kemudian disalurkan ke korban terdampak banjir di wilayah Kabupaten Banjar. Penyerahan secara simbolis diserahkan oleh Wali Kota Samarinda, Haji Saharijaang yang diterima langsung oleh Bupati Banjar, Haji Holilur Rahman. Bupati Banjar mengucapkan selamat datang atas kedatangan Wali Kota Samarinda bersama rombongan dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pemberian yang diserahkan. Bupati berharap segala kebaikan dan kepedulian yang diberikan mendapatkan rahmat dan terido dari Allah SWT. Sementara itu Wali Kota Samarinda, Haji Saharijaang dalam keterangannya mengatakan, beberapa waktu yang lalu di halaman Gor Segiri Samarinda sudah melepas 4 muatan truk dan 1 unit mobil kecil untuk kemudian dibawa ke Kalimantan Selatan. Ada pun bantuan yang diberikan pemerintah Kota Samarinda berupa mie instan 140 dus, beras 20 pak, minyak goreng 3 dus, teh 1 dus, sabun cuci 1 dus, air mineral 10 dus, popok bayi 3 dus, gula pasir 2 dus, telur ayam 15 piring dan ikan sarden 2 dus. Hari ini merupakan rangkaian bantuan yang sudah dilaksanakan sejak tanggal 19-20 yang lalu. Kami sudah melepaskan secara resmi bantuan dari pemerintah kota, masyarakat kota Samarinda secara langsung di Gor Segiri beberapa waktu yang lalu. Dan ada juga yang berangkat sendiri-sendiri yang tidak sempat kami lepas. Dan hari ini saya datang bersama seretaris daerah ASN 1, ASN 2, Kota DPR Provinsi Kalimantan Timur yang istri saya sendiri dan beberapa pendapatan untuk menyerahkan secara langsung bantuan di Banjar Baru, Kebupaten Banjar, dan di Banjar Masin. Yang mana barang-barang yang kami serahkan ini kami belanjakan di sini. Nah dengan harapan supaya ekonomi di sini bisa tumbuh juga bergerak, karena di masa COVID-19 ekonomi juga melemah, kena lagi banjir, jadi mudah-mudahan ada nilai manfaatnya, termasuk truk, termasuk apa yang kami gunakan di sini, kami pakai dari sini, karena tadi kami naik pesawat. Fuad, Umar, Kominpo Banjar, melaporkan.